Pasca viral masih meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD akibat kondisi jalan rusak di jalan Desa Siau yang merupakan kebudangan Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Tim bersama dinas terkait Provinsi menggelar rapat dan mengambil sikap untuk menyiapkan tiga poin yang akan diterapkan dalam penanganan kerusakan jalan tersebut ataupun mengurai kemacetan saat ini. Digatakan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjujabung Timur, Hadi Firdaus, bahwa terkait kondisi jalan di Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, pihaknya mencoba mengumpulkan stakeholder terkait baik dari kecamatan hingga ke provinsi, di mana ada tiga poin yang didapat dari hasil kesepakatan. Mulai dari sosialisasi hingga langkah penindakan bagi pengguna anggutan yang membandel, khususnya sopir anggutan, agar tidak melebihi tonase. Yang kedua, terkait penindakan hukum sekala periodik bersama Dishub Kabupaten, Provinsi, dan Satlantas. Dan poin ketiga, pembatasan muatan kedaraan dengan cara mengaktifkan portal, yang saat ini sudah ada beberapa titik di Kecamatan Sabak Timur. Pembatasan portal, dari tiga percana yang disampaikan tadi dalam langkah pengamanan jalan itu, itu baru dua yang bisa disepakati oleh para stakeholder, pengguna jalan yang terutama yang berbicara dengan penggunaan soit. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi pada pengguna jalan, yang kedua, itu melakukan kakum, penggunaan hukum. Dari tiga kesepakatan tersebut, baru dua poin yang dalam waktu dekat bisa dilakukan, yaitu tahap sosialisasi dan pendekatan hukum. Untuk sosialisasi sendiri, tanggung jawabnya akan dilakukan oleh pemerintah desa setempat, yakni kepala desa yang berada di Kecamatan Sabak Timur hingga Rasau. Juga para pengusaha sawit yang memiliki anggota dengan membawa muatan paling maksimal seberat 8 ton.